Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa ditinggal sholat terawih, sebuah rumah di kota Bandung Sabtu malam ludes terbakar. Kebakaran diduga dipicu akibat hubungan pendek arus listrik. Api dengan cepat membakar sebuah rumah dua lantai di jalan Sukaresik, kota Bandung Sabtu malam. Lokasi rumah yang berada di kawasan padap penduduk ini sempat menyulitkan petugas yang berupaya memadamkan api. Kebakaran api pun berhasil dijinakkan kurang dari satu jam. Menurut saksi warga, peristiwa ini bermula saat sang pemilik rumah pergi untuk melaksanakan sholat tarawih. Namun selang beberapa waktu, terdengar ledakan kecil diduga berasal dari hubungan pendek arus listrik. Pulang terawih, saya buka pintu di dalam rumah, anak-anak bilang ada yang lagi main petasan. Pas dilihat apinya ternyata, apa, peletok-peletok itu ternyata asapnya beda pas dilihat kebakaran. Dari situ cepat-cepat kita teriak, terus telepon kebakaran. Ditambah di dalam rumah itu tidak ada siapa-siapa, kebetulan penghundinya tidak ada. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Bili Maulana, Ainews, melaporkan.